Hai, balik lagi bersama Esa Glass. Kali ini kita bakal mengulik fakta menarik dari reling balkon kaca. Jenis bagar atau penghalang yang terbuat dari kaca yang dipasang di sekitar balkon atau teras untuk tujuan keamanan, estetika, dan peningkatan tampilan visual. Ini patut diperhitungkan untuk dunia interior bangunan yang lebih modern dengan beberapa faktanya nih. Yang pertama, pertimbangkan pemakaian bahan. Reling balkon kaca biasanya terbuat dari kaca tempered atau kaca laminit untuk meningkatkan kekuatan dan keamanannya. Dimana kaca tempered merupakan kaca yang 500% lebih kuat dari kaca polos biasa yang belum diproses apapun. Dan kaca laminit merupakan kaca yang menonjolkan nilai safety karena ada lapisan film di antara dua kaca tersebut. Kedua, pilihan desain. Reling balkon kaca hadir dalam berbagi desain dan gaya yang dapat disesuaikan dengan arsitektur dan estetika bangunan. Desain-desain tersebut bisa meliputi reling kaca dengan frame logam, reling kaca tanpa frame untuk tampilan yang minimalis, atau reling kaca dengan tambahan elemen dekoratif seperti stainless steel, aluminium, dan kayu sebagai pegangan. Ketiga, proses instalasi. Reling kaca dipasang dengan menggunakan berbagai jenis aksesoris yang bisa kamu pilih. Nah, pemasangan reling balkon biasanya dilakukan oleh profesional yang berpengalaman dalam pemasangan kaca. Mengapa Anda harus menggunakan jasa pasang profesional pada proses ini? Bayangin, jika tukang Anda tidak punya edukasi khusus dalam proses pemasangan lip, klip, atau aksesoris pendukungnya, yang mana berpengaruh sekali pada tumpuan kaca tersebut. Bahkan jika tukang pasang cenderung asal, balkon reling bisa terlihat seperti baling atau tidak simetris. Di sini sudah mengurangi unsur estetika, sampai mungkin keamanannya juga dipertanyakan. Keempat, keamanan. Meskipun reling balkon kaca menawarkan tampilan yang elegan dan transparan, keamanan tetap menjadi prioritas utama. Kaca yang digunakan biasanya tebal dan kuat untuk menahan tekanan dan benturan yang mungkin terjadi. Itulah mengapa kaca tempered dan laminate dijadikan sebagai bahan referensinya yang sudah jelas tingkat keamanan dan kekuatannya. Contoh, spesifikasi yang paling cocok untuk reling balkon biasanya kaca tempered 12mm. Atau kaca laminate 8mm plus 8mm. Atau ketebalan minimal di atas 12mm. Nah, hal lain yang harus diperhatikan yaitu aksesoris pendukung dalam memberikan keamanannya. Inilah pentingnya mengkonsultasikan pada pihak profesional seperti kontraktor atau toko kaca pilihan Anda. Kelima, perawatan. Reling balkon kaca umumnya memerlukan minim perawatan. Biasanya cukup dengan membersihkan secara berkala dengan cairan pembersih kaca dan kain lembut untuk menjaga tampilan dan kebersihan reling. Nah, untuk reling balkon kaca yang ada pada ruangan outdoor, cocok direkomendasikan penggunaan perawatan yang lebih ekstra agar tidak mudah bercak dan berjamur. Pilihan Miracle Scrub dari Invisible Seed by Esa Glass ini bisa sekali diaplikasikan sebagai perawatan intens bulanan. Finishing dari kedua produk ini yang membuat efek daun talas pada kaca mengurangi debu hingga bercak jamur yang bisa merusak nilai estetika kaca. Sekilas info tadi mengenai fakta reling balkon ini, yang mana reling balkon kaca dapat memberikan kesan modern, terbuka, dan elegan pada bangunan. Sehingga tetap memastikan keamanan penggunaan balkon atau teras. Ini adalah pilihan populer di banyak proyek pembangunan modern dan dapat meningkatkan nilai estetika serta nilai properti. Konsultasikan reling balkon kaca Anda secara gratis hanya di Esa Glass. See you! Jangan lupa like, komen, dan subscribe!